Intro Halo guys, welcome back to my youtube channel Di video kali ini saya akan menjelaskan cara mengatasi Mengapa laptop kita tidak bisa tersambung di internet Oke, sebelum saya melanjutkan video ini Alangkah baiknya kita berteman terlebih dahulu dengan cara subscribe channel ini Dan nyalain tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi yang bermanfaat dari channel ini Oke guys, langsung saja kita ke tutorialnya Nah yang pertama-tama kalian lihat terlebih dahulu ya Apa permasalahannya Nah disini permasalahannya seperti ini teman-teman No internet secure Oke, artinya tidak bisa tersambung ke internet Nah cara mengatasnya sangat mudah dan simple Oke, jangan di skip video ini Biar kalian tahu tata caranya Oke, yang pertama-tama kalian lihat disini Ada internet disini ya Tidak bisa tersambung Oke, kita klik kanan disini Pada saat kita sambung ya Kesambungi internet Kita sambungin ke internet itu tidak bisa No internet secure Oke, kita klik kanan disini Nah kemudian disini ada yang namanya open network and internet setting Kalian klik saja Oke, seperti ini Nah disini ada bacaan no internet access Artinya tidak bisa mengakses internet teman-teman Oke Oke, kita pilih Ethernet disini Pojok kiri Di pojok kiri ini Oke Oke, kemudian Kalian cari yang namanya network and sharing center teman-teman Oke, kalian cari Nah disini ya Di pojok kanan atas ini Oke, seperti ini Network and sharing center Kalian klik saja Oke, seperti ini teman-teman Kalian Klik yang namanya change adapter setting Oke, kalian klik change adapter setting Nah disini ada ethernet dan wifi Nah kalian cukup perhatikan di wifi ini Oke, seperti ini Ini adalah wifi kalian Oke, kalian klik kanan disini Kalian klik kanan Nah disini ada yang namanya propertize Kalian klik propertize Oke, seperti ini Oke, kemudian Seperti ini ya Oke, kalian perhatikan disini Disini ada yang namanya Seperti ini Internet protocol version 4 Atau TCP IP AV4 ya Seperti ini TCP nya Oke, kalian klik dua kali Oke, seperti ini Nah disini teman-teman Permasalahannya seperti ini Disini ada IP address Dari komputer lain Nah disini permasalahannya Saya pernah sharing data Menggunakan IP address Komputer lain Oke Kalian Perhatikan disini Disini ada IP ya IP Dan subnet mask Kalian Klik langsung disini Kita centang yang Obtain IP address Automatically Oke, kita otomatiskan saja Nah disini Otomatis dia Sudah IP nya otomatis Oke, kita klik yang disini Otomatis juga Oke, seperti ini ya Nah tampilannya harus Seperti ini teman-teman Oke, kita klik ok Oke, kita klik ok Oke, saja disini Oke Otomatis disini Sudah bisa tersambung lagi Internetnya Oke, sudah tersambung lagi ya Awal mulanya tidak tersambung Setelah kita Setting IP nya tadi Menjadi otomatis 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 IP nya sudah tersambung Di laptop kita Oke Nah mungkin itulah Tutorial sederhana dari saya Semoga tutorial ini Bermanfaat buat kalian Dan Jangan lupa klik tombol subscribe nya Agar kalian tidak ketinggalan Informasi-informasi Yang bermanfaat dari channel ini Oke Saya Rizal dan Channel saya Agile Tutorial Sampai jumpa di video selanjutnya